Hai kunjungi Gali Ginanjar di rutan Polda Metro Jaya Jakarta Selatan Jumat 12 Juli Kumala Sari Prihatin wanita tersebut bahkan menangis saat menceritakan kondisi gali yang mendekam di dalam rutan kalau Gali lagi sakit kan tadi aku bawa obat dia juga enggak nafsu makan jadi tadi aku bawa juga makanan kecil saja nggak bisa ngomong deh kalau itu soalnya kan sudah prosesnya gini ntar kalau ngomong salah lagi kata Kumala Sari sembari menangis saat dijumpai di rutan Polda Metro Jaya Jakarta Selatan Jumat 11 Juli lebih lanjut Kumala Sari juga menyalahkan Re Utami dan Pablo Benua yang pertama kali mengunggah dan menyebarkan video ikan asin di YouTube Kumala Sari mengaku suaminya tak punya niat jahat terhadap virus Arafik sebenarnya kan seperti itu kalau nggak ada mereka nggak gini karena kalau Gali juga nggak pernah kayak gini sudah baik-baik saja mereka sudah cerai dari tahun 2014 kalau nggak salah terus kejadian ini kan diminta datang kesana kesana juga bukan buat vlog segala macam cuma mau ngomong-ngomong tapi ya itulah ujarnya kalau bilang di jebak gimana ya pihak Re dan Pablo kan awalnya bilang aman saja ternyata kan aku sudah khawatir dari awal maksud aku ya ada edit lah apalah jangan seperti itu gitu loh tapi mereka bilang aman jadinya seperti ini ah mbak Kumala bisa aja kemarin waktu awal-awal video ikan asin muncul mbak ketawa ketiwi sama suami ini sambil kayak bangga-bangga gitu kan waktu diwawancara di TV eh giliran suami keciduk aja baru deh nangis-nangis coba kalau posisinya dibalik mbak Kumala yang jadi virus gimana tuh perasaannya yoo demikian ulasan kami kalau sahabat One Air punya tanggapan atau pendapat jangan ragu-ragu untuk menyampaikannya di kolom komentar juga subscribe dan aktifkan belnya supaya mendapat notifikasi dari unggahan terbaru kami sekian dan terima kasih salam sejahtera satu udara selamat menikmati selamat menikmati